Akibat berbuat tidak senonoh, seorang laki-laki diamankan polisi. Informasinya kami hadirkan dalam kilas kriminal. Satres Krim Polsek Kepanjen kembali berhasil meringkus pengedar pil koplo yang berada di atas pelaku DPP. Anak sekolah mendengar kejuruan yang nyambi mengedarkan pil di kalangan pelajar. Pil koplo perusahaan generasi muda ini juga dijalankan peredarannya oleh anak-anak muda dan mereka bertransaksi di kawasan stadion kan juruhan malang usai mendapatkan barang dari bandar yang masih menjadi DPO kepolisian. Seorang laki-laki parubaya terpaksa diamankan oleh anggota saat lantas Polres Lamongan di alun-alun Lamongan siang tadi. Laki-laki parubaya ini diamankan oleh petugas karena diduga telah berbuat tidak senonoh dengan menunjukkan kemaluannya dan kemudian ditempelkan ke tangan seorang wanita. Seorang ABG berusia 15 tahun di Kabupaten Brebes diperkosa empat pemuda di lahan persawahan yang sepi. Kejadian berawal saat korban dirayu temannya yang baru dikenalnya dari Facebook dengan berpura-pura mengajakkan jalan-jalan ke pasar malam.